Korban kerusuhan antara warga dengan anggota perguruan silat di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur akhirnya melapor ke polisi pada Jumat siang. Korban mengaku dikeroyok oleh sekelompok orang menggunakan senjata tajam dan kayu hingga membuat tubuhnya terluka. Dengan didampingi pengacara, Rohman, salah satu anggota perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Terate atau PSHT Cabang Banyuwangi, melapor ke kantor kepolisian setempat. Rohman merupakan korban pengeroyokan yang dilakukan oleh sejumlah orang saat dia melintas di jalan desa Sukorejo, kecamatan Bangorejo bersama teman-temannya. Rohman mengalami luka di bagian tubuh dan kepala, sedangkan temannya mengalami luka tusuk di bagian pinggang. Dengan melaporkan kasus ini, diharapkan polisi bergerak cepat dengan menangkap pelaku pengeroyokan dan memprosesnya secara hukum. Sampai hari ini yang resmi kami dampingi dan sudah selesai di BAP, hari ini pelengkapan berkas lagi dua orang, dua orang saksi korban yang sudah resmi melaporkan dan kemudian ada beberapa korban lain yang hari ini juga masih diperiksa, proses dan beberapa korban lain yang hari ini atau mungkin besok juga akan kami laporkan resmi kepada pihak kepolisian. Karena adanya ketakutan, ancaman yang bersangkutan masih berstatus siswa SMA. Kasus pengeroyokan ini akhirnya berbuntut panjang. Sekelompok massa yang diduga dari perguruan silat membalas dengan merusak 22 rumah warga dan membakar satu unit sepeda motor milik warga. Enot Sugiarto, Kompas TV, Banyuwangi, Jawa Timur